Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, peranan transportasi menjadi sangat penting untuk mendukung kemajuan Indonesia. Dalam perjalanan membangun transportasi di Indonesia, tentunya banyak tantangan dan dinamika yang kami hadapi seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi. Untuk memperkuat kelembagaan di sektor transportasi, mulai tahun 2022, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Transportasi. Badan Kebijakan Transportasi merupakan salah satu unit kerja Eselon I Kementerian Perhubungan, mengemban tanggung jawab menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi. Badan Kebijakan Transportasi memiliki 5 unit Eselon II. Masing-masing unit memiliki peran penting untuk berkolaborasi dalam mendukung perumusan kebijakan yang unggul dalam menghadapi perubahan dan tantangan sektor transportasi. Badan Kebijakan Transportasi adalah unit kerja Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan analisis dan memberikan rekomendasi kebijakan sektor transportasi terkait pelayanan yang akan berdampak terhadap keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan transportasi di Indonesia. Melalui kebijakan-kebijakan yang inovatif dan responsif yang dilahirkan melalui data dan research page analisis, kita optimis untuk dapat menciptakan sistem transportasi yang maju, profesional, dan terjangkau untuk masyarakat Indonesia. Pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan transportasi juga menjadi tugas penting bersama dengan pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang transportasi. Rekomendasi kebijakan yang cepat, akurat, dan manfaat diharapkan dapat menjawab permasalahan dan tantangan sektor transportasi Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang menuju transportasi yang cerdas dan ramah lingkungan. Tahun 2023, Badan Kebijakan Transportasi berhasil membuat 37 analisis kebijakan strategis yang memiliki dampak langsung terhadap kemajuan transportasi di Indonesia. Selain itu, kami juga merespon isu aktual di bidang transportasi dengan mengeluarkan 25 rekomendasi kebijakan lainnya. Analisa kami terkait Angkutan Lebaran dan Nataru menjadi acuan pengambilan kebijakan untuk penyelenggaraan angkutan transportasi yang tepat dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Keberhasilan Badan Kebijakan Transportasi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan transportasi tidak lepas dari kolaborasi yang solid antara berbagai pihak diantaranya mitra lembaga, instansi, dan perguruan tinggi. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan transportasi di Indonesia melalui pendekatan yang ilmiah, berbasis data, dan melibatkan para ahli di bidangnya. Tahun Anggaran 2023, Badan Kebijakan Transportasi dianugerahi penghargaan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA terbaik oleh Kementerian Keuangan sebagai bentuk atas apresiasi kerja unggul dalam pengelolaan keuangan negara. Badan Kebijakan Transportasi sebagai PPID pelaksana juga memperoleh kategori informatif pada standar pelayanan layanan informasi publik dengan nilai 96. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi Badan Kebijakan Transportasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan anggaran serta menjaga transparansi dalam menyediakan informasi publik. Badan Kebijakan Transportasi secara aktif menyelenggarakan seminar, expert talk, dan FGD yang melibatkan para pakar dalam membahas isu-isu strategis di sektor transportasi. Badan Kebijakan Transportasi juga mengadakan berbagai workshop dan pelatihan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan kebijakan transportasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui agenda mapping, Badan Kebijakan Transportasi berupaya mengidentifikasi dan menjaring isu-isu strategis sektor transportasi di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan advokasi dan sosialisasi regulasi juga dilakukan secara intensif untuk memastikan kebijakan transportasi tersampaikan dan dipahami oleh masyarakat luas. Kami Award menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi guna menggali potensi ide-ide kreatif dan inovatif dari berbagai pihak. Hoop Award Kabupaten Terbaik Tahun 2024 juga diadakan sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah kabupaten yang berkomitmen aktif dalam memajukan transportasi dan meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai bagian dari komitmen Badan Kebijakan Transportasi dalam mendukung riset dan pengembangan transportasi, kami mengelola Perpustakaan Kementerian Perhubungan yang menjadi pusat informasi yang menyediakan berbagai literatur dan data terkait bidang transportasi. Perpustakaan ini berperan penting dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi transportasi dengan koleksi yang mencakup berbagai aspek kebijakan, inovasi, dan riset transportasi di Indonesia. Perpustakaan Kemenhub telah menerbitkan jurnal transportasi darat, laut, udara, dan perkereta apian. Perpustakaan Pusat Kementerian Perhubungan merupakan perpustakaan simpul dari jejaring Integrated Transport Resources Center yang terhubung dengan 28 perpustakaan digital di seluruh PT KL Kemenhub guna menciptakan akses yang mudah dan cepat terhadap pengetahuan strategis di bidang transportasi. Badan Kebijakan Transportasi akan terus berupaya menjadi garda terdepan dalam menyusun dan merekomendasikan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif untuk masa depan. Badan Kebijakan Transportasi akan terus berinovasi dan berkontribusi untuk negeri. Untuk meningkatkan kualitas kebijakan transportasi, memberikan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan tepat guna untuk Indonesia. Demi terwujudnya transportasi maju, Nusantara baru. Terima kasih. 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 Terima kasih.